Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kita ketemu lagi bersama Halo tutorial oke Untuk kesempatan kali ini Saya kedatangan motor Mio lama ini teman-teman Ini dalam keadaan mokok Tadi dibawa ke bengkel Didorong teman-teman Oke untuk cara pengecekannya Kita cek dulu Untuk bahan bakar Pengapian dan kompresinya Untuk pengecekan pertama teman-teman Jadi jika teman-teman mengalami mokok Untuk pengecekan pertama Kita cek dulu untuk pengapian Bahan bakar dan kompresinya Itu untuk pengecekan awalnya teman-teman Oke langsung saja untuk kita cek teman-teman Oke untuk bahan bakar masih Selanjutnya kita menuju ke pengapian Pada busi teman-teman Selanjutnya teman-teman buka Untuk penutup mesin Bagian bawah jog Kita lepas untuk jog businya Sekalian untuk businya kita lepas Ini teman-teman businya Bukannya kotor sekali Kita cek Pengapiannya Kita tancapan kembali Di jog businya Kita kontak dan kita starter Atau selah-selah Ini untuk busi Masih bagus Nanti kita bersihkan jajah ini teman-teman Untuk selanjutnya kita tes Untuk kompresinya Ini kita jauhkan untuk chop businya teman-teman Kita tutup pada bagian Lubang busi Menggunakan jari Selanjutnya kita starter Ini sepertinya untuk kompresi Ada kebocoran Jadi waktu kita tutup pakai jari Dia tidak ada tekanan Ada tapi kecil banget teman-teman Oke Untuk selanjutnya Kita tanyakan dulu pada konsumennya Untuk kasus motor mokoknya Karena kompresinya bocor Oke teman-teman Setelah saya konfirmasi ke konsumen Ternyata konsumen Dan inginnya Cuma yang penting hidup saja Karena terbentuk untuk biaya Oke teman-teman Sebagai mekanik kita harus bisa mengakali Supaya motor ini hidup kembali Oke teman-teman Siapkan untuk Oli Kita campur pakai bensin teman-teman Atau pakai bensin juga bisa Atau oli saja juga bisa Juga bisa teman-teman Oke untuk selanjutnya Kita masukkan Oli ini Atau campuran oli dan bensinnya ini Kedalam Piston teman-teman Melalui Baut lubang busi Ini bermusia untuk Melepaskan dari Kemungkinan kotoran Yang mengganjal pada Klet Oke langsung cacat teman-teman Kita masukkan Ketika selanjutnya untuk lubang busi tadi kita tutup kita stater atau kita selah-selah teman-teman biar kotorannya pada keluar selanjutnya kita bersihkan busi sebelum kita pasang selamat menikmati kita pasang cobusinya selanjutnya kita coba oke kita coba teman-teman kita hidupkan kontaknya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman demikian tadi untuk mengatasi motor yang mokok karena kompresinya bocor tapi untuk teman-teman jangan hanya mengakali dengan mengasih oli atau bensin pada lubang busi pada pistonnya itu teman-teman harus disarankan untuk pemiliknya harus dibongkar setelah ada biaya atau ada waktunya teman-teman oke teman-teman semoga bermanfaat buat teman-teman jangan lupa untuk like komen dan subscribe sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati